Penumpukan sampah sudah menjadi tradisi tahunan saat lebaran dan untuk tahun ini diindikasikan lebih numpuk lagi. Mengingat terjadinya demo dari petugas kebersihan yang menuntut THR mereka dibayarkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, wakil wali kota menginstruksikan dibentuknya tax force. Selain itu, bila petugas kebersihan tetap mogok mengangkut sampah karena tidak mendapat THR, maka Pemko akan rekrut petugas lainnya. Dan untuk sementara waktu, proses pengangkutan sampah akan mengerahkan pegawai pemerintah kota Batam. Tadi seperti itu. Saya bilang kalau tak angkat sampah, Pak Nababan dan pegawai nanti biarlah yang ngangkut sampah. Setelah itu kita coba rekrut baru yang kira-kira siap bekerja 12 bulan untuk 1 tahun. Kalau sudah tidak bisa dianggarkan, kita menganggarkan kan masalah. Itu yang saya sampaikan tadi. Bapak jangan desak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan regulasi. Tapi kalau Pak Gubernur menjawab, prinsipnya tidak masalah sesuai kemampuan daerah dan kebijakan daerah, seperti itu misalnya, kemampuan daerah dan kebijakan daerah, artinya PBD kita mampu. Kebijakan daerah ya kita buat perwaku karena perda sudah lewat. Kan ini, kalau itu jawaban Gubernur, ini solusinya. Ada solusi bagi kami. Jawaban dari pemerintah provinsi seperti itu ada solusi. Tapi kalau jawabannya sama dengan yang ini, ya seharusnya Allah Allah azim lah. Bana-bana itu ngangkut sampah itu sehari-hari. Dari jumlah 1.031 petugas kebersihan di Pemko Batam, termasuk di dalamnya sopir, tukang sapu, tukang angkut, dan pengawas, Pemko juga berharap para petugas kebersihan tidak mendesak pemerintah melaksanakan hal yang melanggar aturan. Karena setiap pelaksanaan kegiatan dan penganggaran di pemerintahan ini harus sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya, saat ini Pemko Batam sedang menunggu jawaban dari Pemprov Kepri terkait boleh tidaknya pemberian gaji ke-13 bagi tenaga harian lepas. Karena tahun ini, anggaran tersebut dihapuskan sesuai evaluasi dari Pemprov Kepri tahun lalu. Nereka Devi Muhamzani, Kilas 7, melaporkan.